selamat menikmati selamat menikmati kali ini kita akan membuat cake yang cukup viral dan kita akan membuat semakin viral lagi ini namanya adalah dalgona maberry dalgona maberry apa itu maberry kali ini kita akan pakai golden peel terus kita ada juga golden peel dan juga dari pagi lama-lama ini kita buat ya apa ini kita mesti disiapin pertama yang harus kita siapin pertama adalah bonggol ini ada biskuit ya kita akan membuat alasnya terlebih dahulu yaitu kita hancurin dulu biskuitnya nah kita hancurin biskuitnya ini sobat golden peel dirumah pakai biskuit saya pakainya tipikal ya tapi mungkin atau biskuit maripun boleh jadi nanti kalau misal apa namanya saya mau beda boleh misal mau pakai dihancurin nah jadi pakai biskuit tapi pakai biskuit aja pakai biskuit pakai biskuit kita hancurin jangan terlalu halus jadi cukup jangan terlalu kecil-kecil agak kasar benar agak kasar aja tinggal kita hancurin karena nanti akan kita masukkan ke dalam jar atau kongles oke nah ini Pira boleh siapin crunchingnya untuk nanti nah jadi disini sambil menunggu si biskuitnya ini sudah di hancurkan ini Pira punya FP ini boleh dimasukkan lalu ada lalu ada disini mentah manis ini sementara kongles Pira akan membuat dalgona macanya ya iya betul nah dalgona macanya Pira akan membuat ini jadi kita siapin dan disini yang paling terpenting adalah kolins macanya nah ini setelah udah di hancur nah ini udah udah hancur nih Pira nih udah hancur udah disiapin ya crunchingnya ya untuk campur ya Pira ditimbangin dulu nih seolah Godotville kenapa ditimbang karena kita ada gramasinya ya nanti yang mana kalau untuk yang sekarang disini kita gak ada tapi kalau nanti di resepnya itu memang ada gramasinya ya nah ini si putunya udah dimasukkan diskuitnya tinggal di kasih golden fill green tea crunchy jadi udah crunchy tambah crunchy pastinya terlalu diaduk diratain nanti baru kita siapkan ya ini tinggal di campurin aja diaduk aja tempat golden fill sampe si pantara biskuit dan golden fill green tea nya itu tercampur rata nah abis itu baru kita sisihkan dulu coba dina dulu ini diaduk terus aja pakai tangan kayaknya lebih enak ya pakai tangan iya pakai tangan kayaknya lebih enak ya iya karena kekuatan orang indonesia itu ditangun hahaha jadi tangan orang indonesia itu luar-luar biasa iya bukan biasa di duat luar biasa nah terus diaduk sampe rata karena prosesnya simple cuma ada dua kali pengerjaan ya Pira ya pertama kita hancurkan biskuit kemudian kita kasih golden fill green tea crunchy yang kedua kita akan wah ini udah cukup kayaknya Fira udah cukup ya nah ini udah cukup seperti ini aja sebuah golden fill ini udah cukup nah ini udah sangat rata ya ini kita sisihkan kemudian Fira akan menyiapkan dalbona green tea nya nah yuk dalbona green tea nya itu adalah yang pertama kita panaskan terlebih dahulu SP nya SP nya nih tujuannya kenapa kalau SP kita panaskan tujuannya untuk menghilangkan rasa getir ya rasa getir saat nanti kalau dimakan susu kenapa karena si emulsifier nya sendiri ini tidak dimasak beda kalau dengan di cake itu kan kita masak masukkan ke dalam kue dan di oven itu pasti terasa getirnya enggak terasa tapi karena ini tidak tidak ada proses pemasakan di sini jadi makanya kita panaskan dulu supaya dia sair baru kita proses kita siapin begitu itunya aja jangan ini air ini kita udah siapin satu buah bowl dan kita timbang Collins deep glaze tempat atau Collins deep glaze ini hijau nah ini makanan salah satu makanan yang lagi kira banget kira ya ya semua orang buah tapi itu kopi ya kira nah bagaimana nih rasanya kalau dalgona itu kita sajikan yang pertama dia bentuknya cake tapi cake ini cake inja hmm cake inja jadi dia kayak sejenis dessert Mira ya jadi kita makan dalam kawesi dingin itu luar biasa mantap kita kasih nunggu SP nya jadi kalau misalnya SP nya itu gak dipanasin itu akan mengendal di temborokan jadi makanya kita panaskin dulu ya biar rasanya light atau enak di temborokan ya karena biasanya kan dimasak dulu ya kalau kita buat ikan diopeng ya karena ini langsung jadi kita mesti sajikan terlebih dahulu ini sedikit lagi kira sedikit lagi nah mungkin sambil menunggu SP kita bisa nah ini sudah ngantin dulu aja SP nya udah mulai siap nah oke kira yang lain udah dimasukin semua yang lain-lain nah ini beda ya sobat SP kalau dicairin itu bukan bening tapi memang seperti ini nah ini udah cukup cair nunggu si payahnya kita angkat apakah boleh anak-anak boleh ya karena emang ini panasnya dia pun tidak panasnya tidak terlalu panas jadi masih bisa di ini 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 dimasukkan SP nya terus ini ada susu kental manis oke sudah kental manisnya sudah masuk emosi pahirnya sudah masuk tinggal kita kocok nah ini udah ada air kanan tapi nanti ya setengah dia setengah ngembang baru masuk airnya masuk kocok ini sampai kocok ini sampai kocok ini sampai yang ngembang kocok ini sampai ini sudah masuk kemudian kita nanti udah mulai kelihatan ya sudah naik ya sudah naik ya sudah naik jadi di kendal zona dari di glase itu lebih gampang juga ya lebih gampang tapi menurut kita kalau kuning semua situ di sini memang tidak ada hand mixer boleh pakai twist kalau kuncang aja dia pasti akan menurut kan mungkin menurutkan waktu yang nanti kita berangkat ya kalau di sini kan 2-3 menit benar-benar tapi kalau saya pakai balung itu mungkin bisa tapi gak apa-apa diranganan di sini kan itu olahraga ya gak dari pada tidur-tiduran dolar tapi itu ngaduh-ngaduh boleh juga karena ini bisa dibuat satu hari sebelumnya ya atau dibuat pagi setelah di bagi tayang mungkin nanti satu hari ini bingung kondisinya nanti sudah terlihat enggak baru airnya masuk ya ya masukkan airnya masukkan airnya nih yip oke oke airnya suhu 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 jadi si ini nah, saya udah siapin nih lihat, udah jadinya cepet banget soalnya ini udah saya siapin botol-botolnya udah saya siapin jarnya kemudian tinggal kita susun ya kiranya nah, tinggal kita susun ini dalgona macanya sudah jadi kemudian ini tadi juga udah jadi untuk base bawah, untuk alas bagian bawahnya, biskuitnya udah jadi nah, tinggal kita siapkan strawberry jam-nya jadi kita membutuhkan 2 piping bag itu yang pertama untuk strawberry golden field, yang kedua untuk dalgona macan ini cepet banget kan strawberry itu ya, yang penting kalau di rumah udah punya banyak golden field itu buang apa juga cepet enaknya 2x4 karena apapun makanannya kalau misalnya pakai golden field, pastinya jauh oke betul, nah ini dia ini tinggal kita jadi kalau si golden field strawberry jam-nya ini, mungkin kita tidak campur apa-apa lagi ya, jadi tinggal memasuki nanti tinggal kita takat di dalam jam-nya di dalam jam-nya oke, udah masuk semua Fira udah, ini tinggal kita susun ini cepet banget Fira buatnya ini cepet banget gak nyampe setengah jam sama golden field udah bisa bikin makanan yang enak banget nih nanti pas kalau dimakan, ini ada sensasinya pertama, pas kita sendok itu pasti ada crunchy-crunchy-nya ada crunchy dari si regal dan golden field terus ada asem-asemnya ya kemudian lembut-lembutnya dari dalgona matanya sendiri nah, ini tinggal ekskusi ya, sobat golden field ini tinggal ekskusi yuk, kita tinggal kita ekskusi aja ini kita susun di bagian bawahnya topless-nya nah, susun kurang lebih 2 sendok kurang lebih 2 sendok kita dirapain aja nah, ini ini pandang sedikit oke kita siapkan ini kesusunannya Vira mau strawberry jam dulu atau macet dulu nih? kayaknya macet dulu ya macet dulu ya kayaknya macet dulu ya macet dulu ya strawberry jam dulu oke, strawberry jam dulu jadi, sebenernya nanti buat sobat golden field selera mau macet dulu atau mau golden field-nya dulu nah, oke ini sudah ditata rapi oke, sobat golden field ini sudah ditata rapi ya jadi tinggal kita ini aja kasih jam-nya oke nah, ini sudah kemudian kita kasih dalgonanya oke ini sudah kita siapkan dalgonanya oke ini sesuai selera mau banyak disesuaikan aja dengan nanti tempatnya Fira ya jadi mau banyak mau sedikit sesuai sobat golden field aja membuatnya seperti apa jangan sampai kalau di rumah aku gak punya tempat kayak gitu gak dibimbingin jangan kayak gitu ya pokoknya kalau di rumah udah tinggal siapin mangkok kalau makan siang juga boleh kalau disesuaikan begini ya topel, topel-topel kecil juga bisa oke kita kasih lagi disesuaikan kita susun oke oke gampang banget gampang banget cara buatnya ya dan rasanya udah bisa diduga ini pastinya akan enak karena pakai produknya golden field yang manca enak banget untuk manca lover nih ya pak ya oke ini tinggal eksekusi akhir ambil ini masih kita kasih lagi terakhir ini ya nah yang terakhir ini udah guna mancanya pakai pakai ini jadi biar kece ya di sini ya diliatnya cantik diliatnya itu enak banget oke oh iya sahabat golden field kalau misalnya kamu di rumah gak punya jam kayak gini jangan khawatir bukan jam tapi jar kali ya kamu makan kalau punya jam pasti udah punya sahabat golden field udah pada langgaran begini apa ya oh iya jadi kalau misalnya gak punya jar kayak gini di rumah jangan sedih kamu bisa pakai boleh mangkok plastik kayak gini boleh gelas kuning kayak gini ataupun bener-bener gelas sekalipun gak apa-apa ya pak asal jangan apa nih pak asal jangan pakai mangkok baso yang gambar ayam nanti dikasih kuah lagi yang kata bukan bukannya segera malah gurih nah ini dia nih ini bilang segera apa itu sobat golden field sobat golden field oh ini iya bagian atas nah tinggal aduk-aduk tadi sobat golden field tau kan apa namanya step step nya pertama kita siapkan biskuit regalnya kita hancurkan masukin gritty crunchy nya ya nah kemudian yang kedua siapkan dalgona macanya yaitu berapa tadi ya ada SP ada susu utang manis macanya dan air dikocok sampe ngembang kemudian siapkan juga golden field strawberry jam nya setelah jadi semuanya jadi tinggal ditetapkan seperti ini pertama biskuit yang sudah dikasih gritty crunchy kemudian jam nya kemudian dalgona macanya tapi jangan lupa SP nya harus dicairkan ya karena tujuannya untuk menghilangkan rasa letir aja sih ya jadi kalau kita anakkan rasa letirnya itu sedikit hilang jadi walaupun tanpa pemasakan seperti ini itu ramahnya lembut dimakan itu agak ngosor maksud kita kalau di rumah ada mungkin ibu-ibu yang atau sahabat golden field di rumah yang gak suka pakai SP mungkin bisa dirangin juga ya bisa cuma nanti teksturnya sedikit agak berat doang tapi rasanya tetap gak berubah jadi kalau misalkan kalau di rumah aku gak mau pakai emulsifier rata SP takut segala macem jadi mendingan diaduk aja tanpa harus menggunakan emulsifier diaduk dia nanti juga tetap pakai nembang cuma bedanya dia sedikit agak berat tidak ringan kalau menggunakan emulsifier ini jadinya ringan dimakannya jauh lebih lebih baik jadi terima kasih ya oke selalu paniskan emulsifier manis golden field dan ceriaman kreasi bersama Collins di FLE sampai jumpa besok tchau